Pihak keluarga Nia Kurniasari semakin was-was setelah polisi menetapkan tersangka, Indra Septiyarman. Kakak Nia, Rini Mahyuni mengatakan, penetapan tersangka kasus membuat pihak keluarga dan masyarakat setempat menjadi was-was. Kami dan warga was-was karena pelaku masih belum diamankan. Pelaku masih berkeliaran, bisa saja keberadaan tersangka ini menimbulkan masalah baru, ujarnya. Pihak keluarga berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Kendati demikian, Rini menyebut pihak keluarga sama sekali tidak mengenal sosok tersangka. Rini menyebut, pihak keluarga juga yakin bahwa tersangka ini tidak pernah berhubungan dengan Nia Kurniasari. Namanya saja kami tidak kenal, apalagi melihatnya. Kami tidak pernah, ujar kakak Nia. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, 8 September 2024. Pada Minggu, 15 September 2024, pihak kepolisian menetapkan Indra sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh dan mengalami korban kekerasan seksual dari tersangka. Penyidik menduga Nia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.